Shalom, Bukit Saitun adalah bukit yang menghadap ke kota tua Yerusalem, di sisi timur sungai Kidron, adalah tempat suci dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Bukit Saitun pertama kali disebutkan ketika Raja Daud melarikan diri dari kota Yerusalem, melewati Bukit Saitun. Dua Samuel, Bap 15, Ayat 30, Daud mendaki Bukit Saitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Masuk dalam perjanjian baru yang akan dibahas dalam video kali ini, Taman Getsemani, ada di Lukas Bap 22, Ayat 39-40, tentu berkaitan erat dengan gereja segala bangsa, atau Basilika Sakrat Maut, Basilika of Agane. Terdapat di Lukas Bap 22, Ayat 41-42, ada juga di Injil Matius dan Markus. Semani dalam bahasa Yunani artinya tempat memeras buah Saitun. Mengenai letaknya disebut dalam kitab suci perjalanan hari sabat dari Yerusalem, kisah para rasul Bap 1, Ayat 12. Puncaknya sekitar 300 kaki lebih tinggi dari Yerusalem. Di Injil Yohanes bab 8, Ayat 1, disebutkan kebiasaan Yesus untuk pergi ke Bukit Saitun pada malam hari. Dan Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya di Matius bab 24, Ayat 3. Di Taman Getsemani ini ada 8 pohon jaitun kuno yang diklaim ahli botani, mungkin mereka berusia 3000 tahun, terletak di sisi utara gereja segala bangsa, atau Basilika of Agane. Taman Getsemani terletak di kaki bukit jaitun. Jaitun, Taman ini dipertahankan seperti pada zaman Yesus. Yohanes bab 18, Ayat 1, Taman diseberang sungai Gidron. Tempat yang disukai oleh Yesus untuk menyepi dan berdoa. Lukas bab 22, Ayat 39-40. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Saitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah sampai di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Namun mereka jatuh tertidur. Ini adalah taman di mana Yesus pada malam terakhirnya mengalami saat-saat paling menyedihkan dari sengsaranya. Lukas bab 22, Ayat 39-44. Sebab disinilah Judas mencium sang guru yang beberapa saat yang lalu membasuh kakinya. Cinta Tuhan mengalahkan segalanya, termasuk ciuman pengkhianatan. Betsemani adalah tempat perjuangan rohani dan jasmani Yesus sebagai anak manusia. Seorang diri menyongsong saat-saat berat yang telah terlintas jelas di matanya. Masih dalam kaitan erat, mari kita lihat Basilika Sakrat Maut. Kerja Becemani Hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 Tempat Yesus berdoa Church of All Nations disebut juga gereja segala bangsa karena banyak negara menyumbangkan dananya untuk memperindah gereja ini. Lambang negara-negara tersebut terdapat pada langit-langit 12 kubah. Dibangun pada tahun 1919-1924 oleh arsitek Itali Antonio Berlusi yang merancang juga Gereja 8 Sabda Bahagia dan Dominus Flevit bisa lihat video yang terdahulu. Gereja ini dikenal juga sebagai Sanctuary of Agane of Jesus Christ Basilika of Getsemani Church of All Nations atau gereja segala bangsa atau disebut juga Basilika of Agane Basilika Sakrat Maut Merupakan salah satu gereja megah di Tanah Suci Tempat Yesus melakukan doa terakhirnya sebelum dikianati dan ditangkap Batu Agonia inilah Basilika of the Agane didirikan Batu ini terletak tepat di depan altar utama Matius bab 26 ayat 36 dikatakan Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani lalu ia berkata kepada murid-muridnya Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa Gereja ini terletak di persimpangan tiga jalan ke kota tua melalui Gerbang Singa jalan menuju Bukit Saitun dan dari Yerusalem jalan ke Yeriko di depan gereja ada pohon kuno Jaitun yang konon berasal dari zaman Yesus Dalam kitab suci dikisahkan seperti anak domba Yesus menghadapi saat-saat yang berat sebagai seorang hamba Tuhan dengan segala kemanusiaannya ia mengalami sakrat maut agonia malam jam terakhir hidupnya sampai berkeringat darah Dalam Injil Lukas bab 22 ayat 42 sampai 45 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah peluh darah kejolak batin cinta total membuatnya berseru cawan ini berat Ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmulah yang terjadi bukan ungkapan keputus asaan tapi ketaatan penuh maka seorang malekat dari langit menapakan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya ia berjalan mencari sahabat-sahabatnya tetapi mereka tertidur lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita secara logis fisik secara manusia ia sangat membutuhkan dukungan doa dan murid orang lain ia pulak balik tiga kali mencari dukungan itu lihat Matthew sebab 26 ad 40 42 43 namun semuanya terlelap ia membangunkan mereka sebab saatnya sudah tiba Matthew 26 ayat 46 pasukan telah tiba dipimpin oleh Judas satu dari sahabat-sahabatnya sebagai penutup Getsemani dan Basilika Sakrat Maut mungkin sudah dilupakan sebagai tempat memeras dan menghasilkan minyak saitun yang terkenal banyak kasiatnya tetapi lebih sebagai tempat Yesus berdoa tempat Tuhan mengajak kita berdoa agar jangan jatuh dalam cobaan tempat Yesus membela murid-muridnya tangkap aku dan biarkan mereka pergi tempat ia melawan kekerasan pedang Petrus tempat dimana Yesus membuktikan kekuatan doa dalam kekelaman apapun Getsemani menampilkan kerapuhan manusiawi dan kehadiran aktual Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan saat hidup kita dalam melewati saat-saat berat diperas dan dimurnikan untuk menghasilkan minyak terbaik Yesus memberikan kekuatan hiburan dan keberanian kepada banyak orang Yesus yang tanpa dosa namun harus mengenal penghinaan berita dan bahkan diamnya Tuhan atasnya sebuah situasi seperti iman mencari kekuatan pada Bapak dengan berdoa berjaga retret kekuatan dari para sahabat lewat doa bersama sebuah kesaksian yang Yesus berikan untuk dibagikan Tuhan memberkati Terima kasih